this could be us so back to what I was hello guys welcome to channel ayatensei sebelum nonton jangan lupa di subscribe karena subscribe itu gratis ya guys terus jangan lupa di klik loncengnya biar nggak ketinggalan sama update update-an update-an mimin kalian jangan di skip aja jadi mimin oke mimin mau ngedapin aja ya guys kan disini ceritanya Rizu udah kelar tuh pertarungannya sama sih suku Daze tapi pas udah selesai Rizu tiba-tiba pingsan nih guys Rizu kamu akhirnya bangun katanya gitu Rizu dipingsan disini ada udah hampir seminggu ya guys ya Jizu kamu tidak tahu saat Kiono Jono turun dari tembok kota denganmu dipelukannya aku hampir mati ketakutan katanya kita si Baikun nih guys Baikunnya lebay banget ya Baikun aku baru saja kehilangan kekuatan dan pingsan katanya gitu Bukankah pendeta memberitahumu bahwa aku baik-baik saja tidak apa-apa setelah diperiksa pendeta nenek mengatakan bahwa kamu secara paksa menarik mantra mengakibatkan kelemahan dan ketidaksadaran kemudian kamu koma selama tujuh hari dan kamu baru saja sadar katanya itu benar ini hanya sementara dan benar-benar tidak ada bahaya kata Yizu gitu setelah itu kita masih menang pada akhirnya tapi memang benar kau terluka jadinya oke maka aku tidak akan melakukan ini lain kali pokoknya Yizu aku tidak menyalahkan aku hanya saja mau tidak menganggap serius keselamatanmu sendiri seperti kamu tidak ingin melihat kami terluka jika kamu terluka kami akan khawatir dan cemas oke aku akan bekerja keras belajar sihir dari Bena sehingga tidak ada yang bisa mengertak suku Daze katanya gitu aku berjanji aku akan lebih memperhatikan untuk melindungi diriku sendiri di masa depan dan aku tidak akan membiarkanmu terlalu khawatir iya sekarang Yizu saatnya kamu minum obatmu Hah Yizu kamu baru saja mengatakan bahwa kamu tidak ingin kami khawatir katanya gitu aku aku bukan karena pendeta sengaja menyiapkan obat pahit seperti ini ini selesai Yizu ini permainnya disini disini Yizu kak heran nih semua suaminya tuh pada akur guys jarang ketiganya bersatu tapi aku selalu merasa ada sesuatu yang hilang dimana Reh aku tidak melihatnya saat aku bangun dia kembali ke kota gelap atau Yizu guys Reh tidak kembali dia membawa orang untuk menyerang suku terdekat lainnya karena waktu serangan kejutan setengah ors pada jago terlalu sensitif dan tidak dapat dihindari bahwa seseorang yang berhati-hati akan mencurai hubungan kita dengan setengah ors menyerbu atau menyerbu kembali gitu guys Yizu sekarang kekuatan Jiko sudah sangat lemah dia tidak bisa lagi berurusan dengan kita aku tidak bisa menjaga sendiri Daze dengan aman jangan terlalu memikirkannya yang terpenting adalah merawat tubuhmu dengan baik ya Yizu kami masih memiliki segalanya bagus apakah ini semua benar-benar berakhir? apakah ini semua benar-benar berakhir? ya I'ma do shit my way so you can go kick rocks I'ma stack bricks up build what I want to make yo I got a lot of shit to say so I'ma do this every day I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave six feet deep on it but my body won't decay cause my messages are timeless so they'll put em on display oh yeah I rap with a certainty I have a sense of urgency a message for eternity for everyone internally I had some people burden me but now they fucking learn to see I ain't the one to fuck with now they looking nervously and I don't really care what you think of me respectfully you can kick rocks if you think you're fucking better see I will outwork you, turn you to an enemy hurt you so bad that you're gonna need some therapy I got the motherfucking recipe I've been cooking up hits, I'ma leave a legacy you'll be looking small when you're standing right next to me I'm five, ten, bitch, put up ten feet next to me cause I don't give a fuck what you say well I'ma do shit my way so you can go kick rocks I'ma stack bricks up build what I want to make cause I don't give a fuck what you say yeah I'ma do shit my way so you can go kick rocks I'ma stack bricks up build what I want to make yeah I'ma do it my way yeah I'ma do it my way I can't contain it, I'm coming out with a statement you really changed man, all your music and arrangement you don't know shit, shut your mouth, you can save it I'm the same dude that got his come up from the basement a hundred songs, a hundred weeks didn't change it, experiments, development intelligence and patience I'll do it all again cause I never feel complacent let's keep the good vibes, positivity's contagious I'm never looking back cause I made a life this passionate a college graduate suppressing all his talents, yeah he found a way to go and change, become an advocate for taking control of your life, go out and battle and you think you have a dream then act on it get after it, get out your head and fucking capture it you got one life to master it don't give up on your future, we all start losers we're all late bloomers, gotta start up through the sewer cause I don't give a fuck what you say yeah I'ma do shit my way so you can go kick rocks I'ma stack bricks up, build what I want to make cause I don't give a fuck what you say yeah I'ma do shit my way so you can go kick rocks I'ma stack bricks up, build what I want to make yeah I'ma do it my way 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton